Pada 12 April 1961, Yuri Gagarin, seorang pilot dan kosmonot Angkatan Udara Soviet, menjadi orang pertama yang berhasil meluncur ke ruang angkasa. Misi Vostok I yang membawanya mencatatkan sejarah itu. Misi ini juga merupakan misi luar angkasa berawak manusia pertama dalam sejarah. Vostok I diluncurkan oleh program luar angkasa Uni Soviet dan dirancang oleh insinyur Soviet Sergei Korolev di bawah pengawasan militer Kerim Kerimov dan lain-lain. Berkat misi ke luar angkasa yang berhasil dijalankannya, Gagarin dianugerahi Ordo Lenin dan diberi gelar pahlawan Uni Soviet. Vostok I yang membawa Gagarin itu diluncurkan dari Baikonur Kosmodrom pada pukul 9 lebih 7 waktu setempat. Ini fakta-fakta mengejutkan tentang misi luar angkasa berawak pertama yang dilakukan Yuri Gagarin melansir live science. Gagarin sekali mengelilingi bumi sekitar 1,5 jam. Total misi hanya berlangsung 108 menit dan perjalanan sekali mengelilingi bumi dengan kecepatan 17.500 mph memakan waktu kurang dari 1,5 jam. Pada saat itu, Vostok I menyelesaikan satu orbit yang tidak cukup melingkar pada ketinggian maksimum 203 mil. Vostok tidak dirancang untuk mendarat dengan manusia. Vostok adalah kapsul berbentuk bola yang dirancang untuk menghilangkan perubahan pusat gravitasi. Namun, kapsul ini tidak dirancang untuk mendarat dengan manusia masih di dalamnya. Tidak seperti kendaraan antariksa Rusia yang lebih baru, Vostok I tidak dilengkapi dengan pendorong untuk membantu memperlambatnya saat kembali menuju bumi. Jadi, Gagarin harus keluar sebelum mencapai tanah pada ketinggian sekitar 4 mil. Tetapi, karena pencapaian tersebut tidak akan dianggap sebagai misi berawak pertama yang berhasil keluar angkasa. Kecuali jika termasuk pendaratan berawak. Rusia merahasiakan detail kecil ini dari siaran pers resmi. Kecepatan adalah kelebihan misi Vostok. Untuk menghindari tarikan gravitasi bumi, sebuah kapal harus mencapai kecepatan 17.500 mpH atau sekitar 5 mil per detik. Sebelum misi Vostok I, tidak ada roket yang cukup kuat untuk membuat kapal melaju secepat itu. Boneka dan seekor anjing untuk uji Vostok I sebelum misi Gagarin. Beberapa minggu sebelumnya, prototipe pesawat Gagarin menyelesaikan satu orbit rendah bumi. Misi uji coba itu dilakukan dengan membawa boneka seukuran manusia dan seekor anjing. Vostok I jadi misi pertama dan terakhir Gagarin. Yuri Gagarin adalah seorang pilot Angkatan Udara Soviet berusia 27 tahun ketika dia melakukan perjalanan pertamanya dan satu-satunya keluar angkasa. Setelah misi itu, ia langsung menjadi harta nasional, terlalu berharga untuk dikirim ke misi berbahaya seperti itu lagi. Menjadi ironi yang menyedihkan bahwa ketika dia akhirnya dijadwalkan untuk naik ke kosma sekali lagi, dia meninggal dalam kecelakaan selama latihan rutin. Landasan peluncuran masih digunakan Salah satu warisan abadi penerbangan luar angkasa bersejarah Gagarin adalah landasan peluncuran misi di Balkonur Kosmodrom. Landasan peluncuran itu masih digunakan hingga saat ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!